Amangkurat pertama adalah Raja Kesultanan Mataram keempat yang memerintah antara tahun 1646 sampai tahun 1677. Selama berkuasa, ia dikenal sebagai Raja Yang Zalim. Perilakunya tersebut disebabkan oleh banyaknya percobaan penggulingan kekuasaan dan pemberontakan yang mewarnai pemerintahannya. Periode kekuasaan Amangkurat pertama juga menandai kemunduran Kerajaan Mataram Islam yang sempat mencapai puncak kejayaan ketika diperintah ayahnya, Sultan Agung, tahun 1613 sampai tahun 1645. Silsilah dan keturunan Amangkurat pertama Amangkurat pertama lahir pada 1618 atau 1619 dengan nama Raden Mas Sayyidin. Ia adalah putra dari Sultan Agung dari istrinya yang bergelar Ratu Wetan, Putri Adipati Batang. Menurut silsilahnya, ia adalah cicip dari Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam. Amangkurat pertama memiliki dua permaisuri yang bergelar Ratu Kulon dan Ratu Wetan. Dari Ratu Kulon inilah ia mendapatkan putra mahkota bernama Pangeran Adipati Anom, yang kemudian mewarisi tahta Mataram dan memerintah dengan gelar Amangkurat kedua. Sedangkan dari pernikahannya dengan Ratu Wetan, Amangkurat pertama memiliki keturunan bernama Pangeran Puger, yang kemudian bergelar Pakubu Wonoi. Kekejaman Amangkurat pertama setelah Sultan Agung wafat, Raden Mas Sayyidin naik tahta dengan gelar Sultan Amangkurat Senapati ing alaga Ngabdur Rahman Sayyidin Panatagama atau biasa disebut Amangkurat I. Amangkurat pertama berusaha meneruskan kejayaan Kesultanan Mataram yang diraih pada masa kekuasaan ayahnya. Akan tetapi, sifatnya sangat bertolak belakang dengan Sultan Agung, bahkan disebut sebagai Raja Yang Bengis. Menurut Babat Ing Sengkala, pada 1647 Amangkurat pertama memindahkan Keraton dari Kota Gede ke Pleret. Sejak awal pemerintahannya, ia tidak segan membunuh para pejabat yang dianggap tidak patuh dan kurang menghormatinya. Beberapa bangsawan yang menjadi korbannya adalah Tumenggung Wiraguna, Pangeran Alit, dan Pangeran Pekik, ayah mertuanya. Jauh sebelum berkuasa, Amangkurat pertama memang pernah terlibat skandal perselingkuhan dengan istri Tumenggung Wiraguna. Tumenggung Wiraguna dibunuh ketika menjalankan perintahnya untuk menyerang kerajaan Belambangan. Kesal dengan sikap kakaknya, Pangeran Alit memberontak dengan berbekal dukungan dari para ulama. Pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan dan berakhir dengan terbunuhnya Pangeran Alit. Setelah itu, Amangkurat pertama membantai ulama dan siapa saja yang dianggap merongrom kekuasanya. Menurut laporan Riklov van Goghens, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1678 sampai tahun 1681, sekitar 5.000 hingga 6.000 orang yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak dibantai. Pada 1659, Amangkurat pertama memerintahkan untuk membunuh Pangeran Pekik, ayah mertuanya, beserta keluarganya. Alasannya adalah Pangeran Pekik berani menikahkan gadis yang hendak dijadikan selirnya dengan putranya. Ditambah lagi, terdapat kebijakan Amangkurat pertama menutup pelabuhan dan menghancurkan kapal di wilayah pesisir. Wilayah tersebut sengaja dilumpuhkan agar tidak dapat berkembang hingga mampu melawannya. Bersekutu dengan VOC berbeda dengan Sultan Agung, Amangkurat pertama sangat lunak terhadap Belanda. Ia bahkan memilih bersekutu dengan VOC daripada meminta dukungan rakyatnya sendiri. Sejak awal pemerintahannya, Amangkurat pertama melakukan perjanjian dengan VOC yang hakikat Mataram harus mengakui kekuasaan politik VOC di Batavia. Setiap tahunnya, VOC juga mengirimkan utusan ke Mataram, yang pada akhirnya ikut campur urusan politik kerajaan. Secara berangsur, wilayah kerajaan menyempit akibat aneksasi yang dilakukan Belanda sebagai imbalan atas intervensinya dalam pertentangan di kalangan keluarga kerajaan. Oleh karena itu, tidak salah apabila menyebut masa pemerintahan Amangkurat pertama sebagai awal kemunduran kerajaan Mataram Islam. Ketidaksenangan rakyat dan para pejabat istana pun memuncak saat raja diketahui bermusuhan dengan putranya sendiri, Pangeran Adipati Anom. Baca juga, Sultan Haji, Raja Kesultanan Banten yang berhianat demi kekuasaan pemberontakan Trunojoyo setelah tragedi demi tragedi terjadi, rakyat mulai takut dan terbentuk sikap antipati. Akibatnya, rakyat Mataram melakukan perlawanan terhadap Raja Amangkurat pertama di bawah pimpinan Pangeran Trunojoyo dari Madura, yang juga mendapatkan dukungan dari para pejabat istana. Memasuki 1677, Keraton Pleret berhasil direbut Pangeran Trunojoyo dan Amangkurat pertama terpaksa menyingkir ke arah Cirebon untuk meminta bantuan kepada VOC. Pangeran Adipati Anom dan Pangeran Trunojoyo, yang sebelumnya bersekutu, justru terlibat konflik. Hal ini membuat Pangeran Trunojoyo tidak menyerahkan kekuasaan kepadanya seperti kesepakatan sebelumnya. Akibatnya, Pangeran Adipati Anom memilih untuk beralih ke pihak ayahnya. Akhir hidup dalam pelariannya untuk meminta bantuan VOC, Amangkurat pertama jatuh sakit dan meninggal di Wanayasa, Banyumas pada tanggal 10 Juli tahun 1677. Jenazahnya kemudian dibawa ke Tegalwangi, kini masuk wilayah Kabupaten Tegal untuk dimakamkan. Setelah itu, Pangeran Adipati Anom terpaksa menjalin kerjasama dengan VOC untuk melumpuhkan Trunojoyo. Trunojoyo berhasil dilumpuhkan pada 1679 dan tahta Kesultanan Mataram diberikan kepada Adipati Anom dengan gelar Amangkurat kedua.